Kena menderitanya, kena teluh itu gimana rasanya itu sih yang dirasain banget Supaya Film teluh ini berlatar belakang Pada tahun 1990-an di Tanah Jawa Ini berkisah dari seorang kematian, kematian seseorang karyawati butik yang karyawati butik perusahaan Pak Indra Yang mati dibunuh Tapi semua masyarakat sekitar itu beranggapan kalau dia itu mati karena bunuh diri, karena mati dibunuh Terawal dari situ Saya sendiri itu berperan sebagai Yuda Yuda itu adalah anak kedua dari tiga bersaudara Dari keluarga Pak Indra Pak Indra itu sebuah keluarga yang kaya raya di Tanah Jawa waktu itu Nah disitu setelah kematian Yuda itu baru mulai timbul konflik Ada kiriman teluh yang datang ke rumah keluarga Pak Indra Tepatnya jatuh di halaman rumah Pak Indra Itu namanya daru, kayak bol api gitu Disitu mulai serunya tuh, satu persatu mulai merasakan gimana ganasnya Ganasnya teluh, satu persatu menderita gara-gara teluh itu Dan semuanya berpikir gitu, ini ada apa sih sebenernya, siapa sih melakukan ini gitu Kenapa kok orang bisa berbuat jahat sama kita Tapi padahal kita semua itu gak pernah menyakiti hati orang lain Berbuat jahat sama orang lain itu gak pernah, disitu sih ceritanya Mas, kan banyak yang belum familiar dengan teluh ya Siap Bisa dibilang sama gak sih dengan voodoo yang mungkin Gambaran orang yang gak disuka terus ditusuk apanya Ada seperti itu gak, atau gimana sih penjelasannya ke masyarakat Oke, kalau untuk teluh, itu kan di Indonesia ya Sebenernya ada tiga macem, ada teluh, ada tenung, ada santet Santet dan tenung itu, dan teluh itu sebenernya serumpun Tiga-tiganya sama kurang lebih Untuk santet sendiri itu mainnya itu halus Gak tau kalau, kalau didateng ke rumah seseorang itu Gak ada yang tau kalau dia dateng Tiba-tiba langsung sakit, tiba-tiba ada jarum lah, ada pakunya lah Tapi yang membedakan diantara tiga itu adalah medianya Kalau misalnya santet itu mungkin dari paku, ada pakunya, ada jarum Kalau tenung itu dari tanah, medianya orang lebih Nah kalau misalnya teluh, itu dia ketahuan sama orang yang dikirim Jadi orang yang dikirim itu bisa tau, oh ada yang kirim saya teluh nih gitu loh Agak kasar sih, tapi biasanya kalau teluh itu Itu juga bisa untuk keluarga namanya pring sedapur Itu bedanya itu sih Nah kalau fudu sendiri itu kan di luar Percayaan luar gitu, jadi beda sih sama kepercayaan di Indonesia Jadi mas sendiri percayaan mas Adanya seperti itu? Yes, dari dulu dari zaman Rasulullah kan ada ilmu hitam Ilmu hitam itu ada, yang setahu saya juga di Alquran ya Yang setahu saya, seingat saya Ada seseorang yang sakit buncinya sama Rasulullah dengan tatapan aja Tatapan matanya itu bisa membunuh Tapi Allah menjaga Rasulullah, jadi gak bisa membunuh Rasulullah Jadi dengan ilmu hitam itu dengan tatapan aja orang bisa membunuh dulu gitu Tapi kalau sampai sekarang pun sebenarnya ada satu dua orang yang masih melakukan hal ilmu hitam itu ya Masih ada yang melakukan gitu Tapi memang di zaman milenial ini gak banyak Dan orang berpikir dua kali Karena apa? Kalau melakukan teluh atau tenung atau santet Itu bisa berbalik pada diri kita Kalau misalnya orang yang kita kirim Ternyata orang itu punya bertakwa sebetulullah Terus dia happy-happy aja Positive thinking Dia akan balik lagi ke pengirimnya Dan Allah pernah berfirman kan Kalau misalnya kita berbuat kebaikan dibalas 10 kebaikan Kalau kita berbuat jahat, ya setimpal sama kejahatan kita Ternyata gak mas? Ada pengalaman juga? Dari teman atau keluarga gitu? Kalau untuk pengalaman saya pribadi Keluarga sendiri sih alhamdulillah gak ada Jangan sampai deh Tapi teman-teman cerita gitu Kalau teman-teman mungkin ada ya Tapi sih gak banyak sih cerita sama saya gitu Kalau dia punya pengalaman teluh atau sakit Tapi kalau misalnya kita cari di media yang sekarang banyak Kalau entah youtube atau ya tiktok Atau pasti ada orang yang mempraktekan itu Dan orang yang sedang menderita itu pasti ada Kalau kita lihat Dan ini comic pertama lo di film lagi atau sih? Ya, saya tuh main film dulu 2005 Itu memang peran saya tidak besar posisi yang seperti yang sekarang 2007 semakin membesar Waktu itu sama 2005 itu drama 2007 itu horor 2007 lumayan lah porsinya scene-nya gitu Sekarang comeback saya di 2022 Balik ke film dengan porsi scene yang lebih besar Tentunya saya sebelum film ini udah ya warah wiri lah ya Di dunia pertentisian gitu ya Sinetron, FTV Macem-macem lah Mau kolosal, mau apa Ya alhamdulillah sekarang balik lagi ke film Memangkannya merasa antusias gitu lah Gimana ya maksudnya Ya excited banget ya rasanya deh Ada perbedaan? Ada perbedaan sedikit ya? Perbedaan pasti Dari film Antara film Sinetron, mau FTV kan perbedaannya pasti dari persiapannya Persiapannya pasti beda Walau film Apa ya Sinetriping atau FTV itu Pasti persiapannya sebentar ya Gak lama gitu loh Gak ada reading segala macem Kalo ini ada reading Berbedaan skenario segala macem Terus kita juga Ada kostum segala macem Pokoknya persiapannya yang membedakan Terus kalo kita sebagai aktor Kita juga harus bisa membedakan gitu Di antara 3 media itu Entah itu teater Bukan media ya maksudnya Sarana kali ya Teater, TV atau film Itu kan cara bermainnya juga berbeda-beda gitu Kalo menurut saya pribadi ya Kalo saya sih Mungkin kayak teater kan over Lebih over gitu Maksudnya dia lebih Lebih baik lah ya Bahasa Indonesia itu ya Tapi kalo misalnya di TV Agak menurun dikit lah Kalo misalnya di film Ya lebih menurun lagi gitu loh Lebih main dirasa banget gitu Yang diutamakan Ada tingkat kesulitannya juga gak sih Kan biasanya Lebih sering memerankan Atau tokoh karakter yang Laki-laki Inaman Dan CD itu Kayaknya lebih psikopat mungkin Iya Biasanya kan Peranannya protagonis gitu ya Yang akhir-akhirin Dulu memang antagonis Sering mengatakan protagonis Ketahun-tahun Tapi masuk salah satu PH Masuk tiba-tiba protagonis Pertahun-tahun juga Sampai sekarang Udah lima tahunan Nah kalo yang disini Kesulitannya adalah Gimana membayangkan Kena teluh Tadi ngeliat kan Itu gimana ya Maksudnya Aduh itu bener-bener Maksudnya kan harus Pake rasa gitu Jangan sampe orang lah Ini yang bohong-bohongan ya Gak bener-bener gak tenang gitu Kesulitannya disini adalah Gimana rasanya Kita mengungkapkan sesuatu Dengan ekspresi Karena dialognya gak banyak Dengan ekspresi Punya salang segala macem Terus Gimana nanti Pas apa Pas kena Menderitanya Kena teluh itu Gimana rasanya itu sih Yang dirasain banget Supaya itu Meyakinkan ke penonton Kalo memang Udah di alih Memperkenan disitu gitu Survei langsung gak sih Kak ke orang yang kena teluhnya Survei sih enggak Tapi beberapa Saya coba cari di media sosial Kayak youtube Coba cari gimana sih Orang-orang yang kena Tentet Rasanya gimana sih Menderitanya gimana sih Itu sih registrasinya Kurang lebih seperti ya Saat proses Shooting Film teluh ini Ada kejadian Aneh gak Si Bang yang dirasain Aduh mas Aman mas Alhamdulillah Kayak jalan tol Urus lurus aja Emang sih tempatnya itu Joglu Jogjakarta itu Memang tempat yang tidak Didiemin lagi Maksudnya tidak Ditinggalin lagi Sudah agak pengap ya Karena debu Tapi saya mungkin Agak merinding aja Pas masuk ke kamar mandinya aja Memang aduh ini Permedi yang serem amat gitu Terus memang Kebudayaan sana aja Di sana itu Waktu kita mulai shooting Pas doa tumpengan Jadi di ruang tangan itu Ada tiga kamar Tapi di kamar tangan itu Dikasih sesajen Kayak makanan-makanan gitu Saya gak tau sih Ada buah Ada macem-macem tuh makanannya Saya pikir Oh mungkin budaya-budaya Sini kali ya Jadi ya Tapi kalau misalnya Gak ada yang seperti itu Ya itu doang sih Yang saya agak bertanya-tanya Itu Akhirnya Dua minggu Sampai disemuti itu makanan Tapi saya gak tau Itu untuk kapan Berleng Boleh tau Setiap rata Lu juga sebagai pemain Sebagai produser Oh enggak Enggak Saya disini cuma Hanya sebagai Pemain Tok pemain Kenapa gak mau dengan produser Dia memang bukan sebagai produser Gimana Cuma sebagai pemain Aja disini Bukan produser Produsernya Ada Itu ada Dinding Supriyadi Ada Dedy Mertsi juga Sebagai pelaku saudara Dia juga produser Tapi ada adil gak Sini untuk Enggak ada adil Enggak cuma membantu-bantu promosi-promosi aja Ngebantu Maksudnya Namanya kita kan Lagi Apa ini ya Ya dunia sekarang kan Zamannya sosmed ya Kita maksudnya Saling bantu aja Produser Sama-sama Nge-support Satu sama lain Tapi lebih seru di film Atau di sinetron Gimana ya Dua-duanya seru Sama-sama seru Tapi lebih menantang emang di film Karena kan kita memang Dengan Kita berpikir nanti Wah Gambar saya nanti gede banget tuh Di layar gitu kan Kalau misalnya ada Kejanggalan dikit Atau ada Tidak apa namanya Enggak Apa ya Enggak yakin sedikit Pasti akan kelihatan Itu sih yang paling Di Was-wasin sih Tapi pas selama Shooting pun Tapi rasa enjoy sih Lancar-lancar aja Udah ngebeda scenario Udah reading Udah enak Udah tau apa yang harus dilakukan Udah berimajinasi Udah berimajinasi Macem-macem tuh Untuk proses pembuatannya sendiri Kak Dari sebelum pandemi Sebelum pandemi yang pertama Sebelum pandemi yang pertama 2019 awal Kalau gak salah kurang lebih Setahun Saya ingat saya Kurang lebih sama reading ya Sebulanan lah Kurang lebih sama reading ya Sebulanan lah Nanti udah bertunda berapa lama 2 tahun kurang lebih Banyak film-filmnya Dan akhirnya launching di hari ini Ya hari ini akhirnya no bar No bar bar Kedepan mungkin Pak Ya kedepan buat Teleku sendiri apa itu Kedepan Masih belum tau Kedepannya gimana Pasti Saya sendiri Akan terus eksis Ya di FTV Atau sinetron Tenggaknya saya bisa menunjukkan Maksudnya Aktor-aktor FTV Atau sinetron Bisa kok main film Gitu loh Gak maksudnya Saya pengen ubah mindset orang Ah kalau pemain FTV Atau sinetron Jelek actingnya Gak juga Kalau mereka berusaha Masih yang terbaik Pasti bisa Dan tapi juga Memang kalau hasilnya sesuatu Gak cuman dari saya pribadi ya Maksudnya saya bisa bagus mungkin mainnya Atau orang lain bisa bagus mainnya Itu gak cuman dari pribadi Tapi juga dari lingkungan sekitar Support dari sutradara Teman main Dan juga yang paling penting adalah Editing Itu penting banget Oke pemain-pemaino yang ada di Akan umur sebut Ada Ombaro Nermanto Ada Monique Henry Ada Nadira Sungkar Ada Ibu Daisy Ada Ibu Dupon Sama saya sendiri Promosi 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 Oke Pemirsa semuanya Yang ada di Indonesia Movie lovers Jangan lupa Saksikan film teluk Di bioskop-bioskop Indonesia Jangan lupa ya Seru banget Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya